Pasukan Israel melancarkan serangan ke sebuah sekolah di kota Gaza pada Sabtu 10.08 yang menewaskan nyaris 100 orang. Serangan Israel itu dikecam sejumlah negara. Imbas serangan Israel tersebut sejumlah pemimpin dunia dan pemimpin negara Muslim mengecam. Badan Pertahanan Sipil Gaza mengatakan serangan Israel terhadap sekolah dan Masjid Al-Tabiyan di kota Gaza pada Sabtu 10.08.2024 waktu subuh menewaskan sedikitnya 93 orang, dengan 17 di antaranya adalah perempuan dan anak-anak. Serangan tersebut tercatat menjadi salah satu serangan paling mematikan dalam Perang Israel Hamas sejak Oktober lalu. Pasca serangan itu, warga Palestina berunjuk rasa di kota Ramallah, tepi barat. Aksi itu dilakukan untuk mengecam serangan Israel yang menargetkan sebuah sekolah yang menampung pengungsi di kota Gaza. Terima kasih telah menonton!